Tim Densus 88 berhasil mengamankan 4 terduga teroris di Tangerang Selatan, 3 diantaranya tewas. Densus juga menemukan bom aktif. Untuk mengetahui informasi terkini, kita bergabung dengan Ibnu Haikal dan Jurkamera Amin Subarkah langsung dari babakan Tangerang Selatan. Ya Haikal, bagaimana situasi dan kondisi terkini di sana? Apakah ada informasi baru? Ya Egan, situasi dan kondisi terkini masih diramai di keluarhan babakan sampai saat ini masih dikerumuni oleh warga. Dan tadi sekitar 15 menit yang lalu baru saja terdengar suara ledakan ketiga dari TKP, yaitu Rumah Kuning, tempat kontrakan milik Bapak Haji Agus. Dimana sekarang tim Gegana Polri tengah masih melakukan proses penjinakan bom dari terduga teroris yang tiga orang telah ditembak mati dan satu kini diamankan oleh pihak kepolisian. Pada pukul 11 siang hari ini terdengar suara ledakan pertama dari dalam rumah tersebut. Lalu pada pukul setengah satu siang terdengar ledakan kedua dan tadi baru saja 15 menit yang lalu terdengar suara ledakan yang ketiga. Ini hanya suara ledakan saja yang terdengar, tidak ada terlihat adanya percikan api ataupun asap dari dalam rumah warna kuning yang diduga merupakan markas terduga terorisme. Ini artinya Egan, ledakan tersebut ini merupakan ledakan yang dihasilkan oleh tim Gegana Densus 88 yang telah berhasil menjinakan bom tersebut dengan cara diledakan secara aman. Kami belum memiliki informasi terkait dengan ada berapa jumlah bom yang ada di dalam rumah tersebut. Namun yang pasti sampai saat ini tim Gegana masih terus melakukan proses penjinakan. Sekitar 100 personil polisi lengkap dengan senjata api berkumpul di sekitar TKP dan polis lain pun dipasang sekitar radius 10 meter dari rumah warna kuning yang menjadi markas terduga teroris. Di sekitar rumah warna kuning ini ada sekitar 20 rumah dan seluruh 20 rumah tersebut telah dikosongkan. Warga dievakuasi pada pukul 8 pagi hari ini. Pukul 8 kampung Keluran Babakan ini ditandai dengan adanya suara tembakan dari Densus 88. Warga langsung keluar rumah dan langsung mengevakuasi diri sehingga saat ini kondisi di belakang saya yang sedang steril. Karena kan di samping kiri kanan saya ini rumah warna kuning merupakan rumah yang diduga sebagai terduga masas terduga teroris yang telah diamankan oleh Densus 88 pada pagi hari ini. Rumah tersebut dikuni oleh 4 orang yang 3 diantaranya telah ditembak mati oleh polisian dan 1 diamankan. Mereka menyewa rumah tersebut sekitar 2 minggu yang lalu kepada pemiliknya bernama Agus. Tadi kami sempat mewawancari warga, warga tidak mengenal sama sekali 4 orang tersebut. Mereka juga tidak menyangka terjadi bahwa 4 orang tersebut tengah meracik bom karena tidak terlihat ada tanda-tanda keanehan. Namun salah satu warga sempat bersaksi bahwa setiap malam sering sekali terdengar adanya suara luapan bahan kimia dari dalam rumah warna kuning tersebut. Namun karena tidak terlalu besar sehingga warga tidak menaruh curiga dan sampai pagi hari ini baru warga mengetahui bahwa rumah warna kuning tersebut selama 2 minggu ini dijadikan markas tempat persiapan bom. Yang rencananya menurut informasi yang kami dapatkan akan diledakkan di pos polisi di perempatan dekat rumah sakit Eka Hospital BSD sekitar 1 minggu dari sekarang. Ini masih belum dapat dipastikan oleh kepolisian namun polisi dengan adanya Densi 88 sampai saat ini telah memastikan bahwa bom tersebut telah aman dan di kota Tengah, di kota Tengah Rang Selatan pun dipastikan telah aman dari gangguan bom selama beberapa hari ke depan dikanakan polisi masih terus berjaga. Dan juga beberapa tim keamanan seperti brimob, anjing pelacak dan juga ambulan pun masih disiagakan hingga sampai saat ini. Ya Ibn Waikal, kondisi berbeda tampaknya terlihat di tempat Anda melaporkan di mana tidak begitu banyak warga yang mengerumuni lokasi seperti tadi pagi. Nah apakah kemudian polisi mengevakuasi warga ataupun meminta warga untuk menjauh lebih banyak begitu dibandingkan dengan tadi pagi sehingga suasana di sana terlihat lebih sepi begitu? Ya Egan, suasana di belakang saya ini sebenarnya merupakan steril area yang mana di belakang saya ini tidak cukup tidak sulit terlihat tapi ada berumah warna kuning di balik semak-semak pohon. Ini merupakan rumah terduga empat terorisme tersebut yang sampai saat ini sudah dievakuasi atau diamankan seorang yang masih hidup oleh pihak kepolisian. Namun di seluruh belakang saya ini di sekitar rumah warna kuning ini di sekitar radius 10 meter dari rumah tersebut telah dipasang polis line sehingga sekitar 20 rumah yang ada di sekitar saya ini saat ini kondisinya telah dikosongkan. Karena pada pukul 8 pagi hari ini polisi langsung mengevakuasi seluruh warga yang ada di dalam rumah untuk keluar agar nantinya area ini menjadi steril sehingga polisi, Densus 88 dan juga pihak Gegana bisa menjalankan aktivitas mereka dengan cukup rapi dan tanpa gangguan warga. Tapi bila Anda melihat kan di sekitar saya ini di belakang polis line masih ada banyak ratusan warga dari kelurahan babakan dan juga bahkan dari kampung-kampung kesekitarnya yang memadati kondisi lokasi serial area. Ini memang cukup menyulitkan pihak kepolisian dikarenakan ini merupakan lokasi padat penduduk dan juga lokasi tempat warga membuka beberapa lapangan usaha seperti warung dan juga bengkel sehingga polisi pun cukup kesulitan untuk mengevakuasi warga yang masih terus ingin mengambil barang-barang dari warung mereka yang tadi tiba-tiba dievakuasi sehingga tidak sempat ditutup secara rapih. Tapi yang pasti saat ini kondisi steril area telah aman dan Densus 88 masih menjalankan tugasnya untuk menjinakan bom tersebut. Karena kami belum melihat Densus 88 dan tim Gegana Polri keluar dari rumah Borakuning tersebut ini artinya proses menjinakan bom masih saja berlangsung. Dan saya ulangi tadi pada pukul 11 terdengar suara ledakan pertama dan pada pukul setengah satu terdengar suara ledakan kedua dan tadi sekitar 20 menit yang lalu terdengar suara ledakan ketiga. Tanpa adanya percikan asap ataupun api dari dalam rumah tersebut artinya Densus 88 tim Gegana tengah menjinakan bom tersebut dengan cara diledakan secara aman. Dan sampai saat ini prosesnya pun masih terus berlangsung. Dan kami belum tahu ada berapa jumlahnya. Bisa saja bom ini masih ada lebih banyak, ada lebih dari tiga. Yang pasti sampai saat ini polisi masih ada di dalam kontrakan tersebut untuk menjalankan tugas yang menjinakan bom. Egan. Ya Haikal, selain dari penemuan bom yang ada di rumah terduga teroris, benda-benda apalagi yang mungkin ditemukan oleh pihak polisi di sana mungkin ada punya informasi terbaru. Ya Haikal, bisa diulangi? Ya Haikal, apakah ada informasi terbaru benda-benda apa saja yang ditemukan di rumah terduga teroris selain bom? Ya Haikal, informasi terkait dengan barang-barang yang disita pihak polisian. Sebenarnya polisi belum memberikan keterangan resmi, tapi tadi kami melihat polisi sempat mengeluarkan beberapa box barang dari dalam rumah tersebut. Ini diduga merupakan bahan peledak yang diamankan oleh pihak kepolisian. Bahan-bahan peledak ini disinyalir berupa bahan kimia, paku, dan juga bahan-bahan besi bermuatan padat. Polisi setelah mengeluarkan barang-barang tersebut dari sekitar pukul 11 siang, warga mengaku memang dari dalam rumah tersebut, warga selama ini tidak pernah menyaksikan adanya muatan bongkar masuk barang-barang mencurigakan. Dikadakan empat orang yang menyewa kontrakan tersebut ini, sebenarnya baru mendiami rumah ini sekitar dua minggu yang lalu. Kepada pemilik rumah ini, salah seorang warga asli sini. Dan namun, dikadakan memang kondisi tempat saya berada ini, tempatnya di Kelurahan Babakan ini, merupakan kondisinya cukup dip dalaman. Bila Anda melalui jalan Puspi Tekraya, ini masih harus memasuki ke dalam perumahan Puri Serpong I, lalu dari Puri Serpong I ke Puri Serpong II. Sementara itu, kondisi lokasi TKP ini sendiri ada di atas dataran tinggi, yang mana kami tadi harus melalui beberapa jalanan terjal dan juga memasuki beberapa hutan kecil, baru bisa sampai ke sini. Intinya ini merupakan daerah kedalaman perkampungan, sehingga aksesnya pun cukup sulit bagi mobil, dan ini bukan merupakan tempat ramai. Sehingga warga pun tampak wajar bila mereka tidak melihat ada tanda-tanda kecurigaan, dikarenakan ini memang jalanan yang cukup sepi, jarang dilalui warga, ada beberapa tempat usaha namun tidak terlalu ramai, sehingga ini menjadi tempat yang memang cukup efisien, atau cukup strategis, atau cukup tepat bagi para terduga terorisme ini untuk menjalankan aksinya tanpa dicurigai oleh warga ataupun pihak keamanan. Sehingga baru pada pagi hari ini warga mengaku kaget, mereka baru mengetahui bahwa empat orang yang menyewa kontrakan tersebut merupakan terduga terorisme, dikarenakan mereka memang sama sekali tidak mengenal empat orang yang mendiami kontrakan tersebut. Mereka merupakan orang dari luar kampung ini, tidak ada warga yang mengenal mereka, dan mereka menjalankan aktivitasnya secara sembunyi-sembunyi dan tidak terdengar adanya kecurigaan sama sekali. Selebihnya barang bukti yang disitap polisi masih belum ada lagi, yang informasi terakhir, tiga terduga teroris ini telah ditembak mati oleh polisi pada saat aksi evakuasi pukul 8 pagi ini, di mana terjadi baku hantam, Densus 88 mengeluarkan tembakannya, warga keluar dari rumah mereka, mengalami kepanikan dan langsung melarikan diri, sehingga polisi menyerbu kontrakan kuning tersebut, dan akhirnya tiga orang berhasil ditumbangkan. Sementara satu orang yang selamat saat ini sudah diamankan oleh pihak kepolisian, namun belum ada informasi di mana disimpan dari satu orang tersebut, apakah di Polres ataupun di Polda Metro Jaya atau di Mabes Polri. Demikian info yang bisa Anda sampaikan, Egan. Baik, nanti kita akan kembali ke Anda untuk menyemak informasi terbaru. Terima kasih Ibnu Haikal melaporkan langsung dari Babakan, Tangerang Selatan. Sampai jumpa di video selanjutnya.